Yu lanjut lagi Kak. Kamu sangat kuat. Pemimpin penegak hukum, Wen Feng, memandang Qin Yu. Kamu tidak buruk. Qin Yu memandangi 5 orang di belakang Wen Feng dan sedikit mengangguk, tim penegak hukum benar-benar pantas namanya, tidak heran itu bisa membuat orang-orang jahat itu takut. 5 petugas penegak hukum di belakang Wen Feng memandang Qin Yu dan tampak dingin. Pada saat ini, sesepuh Liu Tong sedang sibuk tertawa saya adalah sesepuh Sang Yuan Xing Liu Tong, ini adalah Marsikal bintang Marsikal, dan Meteor itu sekarang adalah bintang Sang Yuan saya. Star interpreter Wen Feng membacakannya lagi, lalu meninggalkan tinjunya ke posisi dada kanan, dengan hormat Wen Feng berterima kasih kepada Meteor karena membunuh binatang kaisar bintang tujuh logam. Kelima petugas penegak hukum di belakang Wen Feng juga melakukan hal yang sama. Qin Yu tersenyum dan berkata angkat tanganmu, ya ketika aku membunuh binatang kaisar bintang tujuh, binatang itu pernah mengancamku, mengatakan bahwa aku membunuhnya, dan saudaranya akan kembali untuk membalas dendam. Mulut petugas penegak hukum Wen Feng sedikit miring ke atas, dan sepertinya ada senyuman binatang buas kaisar bintang tujuh itu takut rencana itu salah. Diperkirakan kedua saudara lelakinya bergandengan tangan dan jauh dari Meteor Anda. Qin Yu hanya sedikit mengangguk. Dia tinggal di Sang Yuan Xing selama beberapa hari lagi, yaitu, dia khawatir bahwa saudara-saudara binatang buas kaisar kelas tujuh akan kembali untuk menghindari bintang sunyuan, jadi mereka tinggal selama beberapa hari lagi. Menurut perkiraan Qin Yu, jika saudara-saudara dari binatang buas kaisar berkelas logam berkelas tujuh untuk membalas dendam, diperkirakan hari ini. Sekarang setelah penegak hukum datang, dan melihat kekuatannya, itu sudah cukup untuk menghancurkan dua binatang buas logam kelas kaisar yang masih hidup, dan mereka tidak perlu tinggal lagi. Orang dewasa penegak hukum, tolong juga beristirahat di dalam. Tetua Liu Tong berkata dengan suara, kelompok orang ini, hanya tetua Liu Tongnya yang paling lemah. Penegak hukum, dia adalah penatua Liu Tong, jelas bahwa kelompok penegak hukum membunuh orang-orang jahat dan menghancurkan bintang-bintang gelap. Sebagai kekuatan kekerasan. Di dalam kuil para tetua. Para tetua Liu Tong, tiga binatang buas logam kaisar ini pertama kali muncul di utara sumber bintang bergerak, Feng Xing, dan seluruh bintang kekal puluhan ribu orang membantai cahaya, bahkan para tetua bintang E terbunuh. Setelah itu, tim penegak hukum saya dikirim dan dibagi menjadi tiga tim, tidak diperkirakan bahwa tiga binatang kaisar logam begitu kuat pada awalnya. Setelah tiga kaisar logam binatang membantai bintang sumber, salah satu petugas penegak hukum kami akhirnya, tiga binatang buas kaisar dicegat. Puncak Cina di aula utama diperkenalkan dengan hati-hati. Hanya pada saat itulah orang-orang yang kami kirim tidak kuat. Orang yang paling kuat dari tim penegak hukum adalah sepuluh talenta teratas. Enam tim dari tim itu tewas tiga orang, dan tiga lainnya melarikan diri. Namun, Kapten Kaisar Bintang 10 telah menyimpulkan bahwa tiga binatang logam terkuat yang terkuat harus berada di sekitar kaisar bintang 12. Tentu saja, tidak mengesampingkan bahwa binatang logam tingkat kaisar menyembunyikan kekuatan. Ketika Liu Tong mendengar hati-hati ini, dia malu. Tanpa diduga, ada dua bintang sumber yang telah dibantai. Jika bukan Qin Yu, ini adalah yang ketiga. Seharusnya tidak ada kekuatan tersembunyi, kalau tidak itu tidak akan menonton orang-orang yang melihatmu melarikan diri tiga. Qin Yu menilai. Wen Feng, dengan Topeng, mengarahkan pandangannya pada Qin Yu dan mengangguk. Saya juga berpikir begitu, dan kekuatan dari dua binatang logam kekaisaran lainnya telah diadili. Seorang kaisar bintang 10, kaisar bintang 7, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan jika yang terakhir lebih kuat, itu harus lebih kuat dari keduanya. Meteor, katamu. Binatang buas kaisar bintang 7 itu mengancammu sebelum mati, dan saudara-saudaranya akan datang untuk membalas dendam padamu. Wen Feng bertanya pada Qin Yu. Ya, Qin Yu mengangguk, meyakinkan, jika dua binatang kaisar logam ini muncul, aku akan mencari tahu untuk pertama kalinya. Sekarang Dongeng Qin Yu benar-benar menutupi seluruh Sang Yuan Xing. Dengan Dongeng Qin Yu saat ini, ia selalu mencakup kekuatan jiwa yang dikonsumsi oleh Sang Yuan Star, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh padanya. Kamu pergi istirahat dulu, perintah lawan Wen Feng. Ya, orang dewasa. Kelima petugas penegak hukum itu berdoa dan meninggalkan aula. Pada saat ini, Wen Feng mengalihkan pandangannya ke para penatua Liu Tong, dan para penatua Liu Tong juga meninggalkan aula dengan sangat menarik, dan hanya Qin Yu dan Wen Feng yang tersisa di aula. Wen Feng memandang Qin Yu, dan topeng di wajahnya menghilang seketika. Mata Qin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit diperbesar. Penampilan Wen Feng ini benar-benar mengejutkan Qin Yu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia bintang gelap akan memiliki penampilan seseorang yang dekat dengan dunia iblis. Mata ketiga. Sangat akurat untuk mengatakan bahwa dahi Wen Feng memiliki celah tertutup. Pengetahuan peri Qin Yu dapat ditemukan di celah dahi adalah mata. Meteor, kekuatanmu sudah cukup bagiku untuk membuka topengnya. Pertama-tama perkenalkan diriku, Wen Feng, kapten baru tim penegak hukum, Kaisar Bintang 15. Wajah Wen Feng memiliki senyum yang langka. Hati Qin Yu tidak terbatas, dan Wen Feng ini memiliki tujuan untuk dirinya sendiri. Namaku Meteor, Star Tracker biasa. Qin Yu sangat sederhana untuk memperkenalkan dirinya. Aku tidak bisa melihat siapapun di Wen Feng, tetapi juga seorang penyerang antar bintang biasa beberapa waktu yang lalu, Bintang Suci, ke seluruh dunia bintang gelap, memanggil kelas Kekaisaran Bintang 15 untuk mengambil peran bintang gelap. Kepala Tiga Raja Besar. Qin Jingjun, aku ragu. Meteornya sangat kuat, mengapa Anda tidak pergi ke bintang suci? Tanya Wen Feng langsung. Tiga Raja Dunia Bintang Gelap, ini adalah status yang dirindukan setiap orang. Dan Qin Junjun, adalah kepala tiga raja utama, statusnya bahkan lebih tinggi. Qin Yu tersenyum dan berkata, Jangan katakan padaku, bagaimana denganmu aku melihat bahwa kamu telah mencapai tingkat Kaisar tingkat 15, tapi mengapa kamu tidak mengambil posisi sebagai penjahat emas, tetapi menjadi kapten tim penegak hukum? Qin Yu benar-benar bingung tentang ini. Wen Feng tertawa dan tertawa, Apakah Anda pikir saya tidak ingin menjadi seorang penyanyi Jin Junjun, kepala tiga raja, bagaimana status ini dihormati? Binatang buas Kaisar akan datang. Tiba-tiba Qin Yu patah kata-kata Wen Feng. Wen Feng juga berhenti bicara, dan keduanya saling memandang dan menghilang keaulah hampir pada saat yang sama. Seekor burung ganas yang terbuat dari logam biru melayang di udara. Burung ganas ini adalah binatang buas logam yang mencapai tingkat 10 bintang. Ia ragu-ragu. Apakah akan menghancurkan bintang Sang Yuan? Anak kedua, pergi cepat, ada tuan di sini. Sebuah suara terdengar di benak burung yang galak ini. Jantung burung yang ganas itu juga merasakan kengerian tidak bagus, berbahaya. Tapi begitu dia siap melakukan gerakan besar, satu tangan tiba-tiba muncul dari udara yang tipis dan langsung meraih lehernya. Bert, apakah kamu masih ingin melarikan diri terdengar dengan sedikit kesenangan? Burung pembunuh itu menoleh dan melihat ke samping, lalu ia meraih leher pemuda itu dengan senyuman dan kekosongan yang kosong. Burung yang ganas itu tidak tahu bahwa, beberapa hari yang lalu, saudara lelakinya yang ketiga ditangkap oleh orang yang sama. Pada saat ini, sesosok muncul di sebelah kinyu, itu adalah Wen Feng. Biarkan tergelincir. Wajah Wen Feng agak jelek. Binatang buas kaisar berbintang dua bersembunyi di luar angkasa. Itu masih diatur dalam lingkaran di sekitarnya, sehingga aku tidak bisa langsung pindah ke sana. Metode arai, binatang logam juga akan sejalan kinyu sedikit terkejut. Wen Feng menertawakan dirinya sendiri siapa yang tahu, saya juga melihatnya untuk pertama kalinya. Namun, ada beberapa binatang buas logam kelas kaisar yang kuat dalam sejarah. Bukan tidak mungkin memiliki kebijaksanaan manusia dan mengatur susunan. Sebaiknya kau lepaskan aku, atau kakakku pasti akan membunuhmu. Burung yang galak itu meludahkan. Kinyu tertawa, Hei, burung kecil, tahukah Anda bahwa beberapa hari yang lalu, binatang logam kekaisaran bintang tujuh itu juga ditangkap oleh saya. Ketika saya ingin membunuhnya, dia juga mengancam saya. Kamu membunuh saudara ketiga. Burung yang galak itu menatap Kinyu. Namun, setelah burung pembunuh itu menemukan bahwa Kinyu telah merebut lehernya, inti emas dari tubuh itu sepenuhnya dibungkus oleh kekuatan emas Kinyu. Ia tidak dapat menggunakan jejak energi sama sekali. Wen Feng, binatang kaisar logam 12 bintang, bahkan dalam formasi Anda tidak harus menangkapnya. Kinyu bertanya-tanya. Bagaimanapun, Wen Feng adalah seorang kaisar bintang 15. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam pembentukan hukum Anda tidak dapat memindahkan langkah besar. Binatang buas tingkat kaisar bintang 12 telah meninggalkan garis besar dari arah lain formasi dan melarikan diri secara langsung. Bagaimana mengatasi burung ini Kinyu memandang Wen Feng? Denganmu, selama kamu akan membunuh, inti emas dan tubuh tentu saja untukmu. Wen Feng tidak peduli. Burung yang ganas itu sepertinya merasakan akhir dari hari itu, dan memandangi Kinyu dengan sangat ketakutan dewasa. Kamu luang aku, selama kamu luang, biarkan aku melakukan apa saja. Ada kebijaksanaan manusia, puji Kinyu. Rao, apakah Anda akan menyayangkan diri Kinyu masih ingat bahwa pemimpin penegak hukum, Wen Feng, mengatakan bahwa tiga binatang buas kaisar telah membantai dua bintang sangyuan. Bagaimana binatang buas logam ini terhindar? Jari-jarinya agak keras. Seolah-olah suara baja runtuh, leher binatang logam kelas kaisar 10 bintang itu benar-benar memutar, dan inti emasnya langsung diluncurkan oleh Kinyu. Wen Feng, saya baru saja bertanya, Anda belum menjawab. Anda bukan seorang kaisar bintang 15. Mengapa Anda tidak menjadi kaisar baru Kinyu masih khawatir tentang masalah ini? Wen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya juga ingin menjadi penjahat emas, jadi saya mencoba untuk berkultivasi. Saya menerobos setengah tahun yang lalu dan mencapai tingkat bintang 15. Ketika saya kembali ke bintang suci, saya menyadari. Sudah seorang supermaster kembali ke bintang suci, dan supermaster telah ditunjuk sebagai Jin Junjun baru. Secara resmi terbuka untuk umum, itu harus setengah tahun kemudian. Saya tidak berdaya pada saat itu, dan saya mengambil alih pimpinan penegak hukum, mengejar beberapa orang untuk melampiaskan. Lihat, aku tidak menyangka kamu akan menjadi kapten penegakan hukum ini, hanya untuk melampiaskan. Benar, kamu mengatakan bahwa Jin Junjun baru telah diperbaiki, bagaimana kekuatan orang itu tanya Qin Yu. Wen Feng mengepalkan tinjunya dan berkata Jin Junjun baru sangat kuat dan mengerikan. Qin Yu terkejut. Lian Wen Feng mengatakan bahwa ini adalah horor yang mengerikan. Seberapa kuat kekuatan Jin Junjun baru ini. Tidak ada cara untuk memperkuatnya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Wen Feng berkata dengan serius tidak, Dia benar-benar kuat, saya tidak begitu yakin pada saat itu, mengapa dia menjadi raja baru. Kemudian, saya menyadari bahwa pria itu sudah menjadi Kaisar Bintang 18. Kaisar 18 Bintang. Qin Yu sekilas. Para penguasa Kaisar Bintang 17 dan Bintang 8 umumnya adalah tingkat Kaisar 9 tingkat, dan mereka semua akan merampok para dewa. Sang Kaisar Bintang 18, kemungkinan penampilannya terlalu rendah. Kaisar Bintang 18, maka otot-otot dan otot-ototnya umumnya keras dan kuat dengan artefak top. Qin Yu merasa sedikit khawatir. Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana bisa master seperti itu keluar tanpa sepatah kata pun Qin Yu memandang ke, Wen Feng, dan bertanya di mana super master ini bagaimana bisa tiba-tiba muncul. Bintang Gelap. Wen Feng dengan sungguh-sungguh berkata, Bintang Gelap ke-18 dalam persidangan Kaisar kegelapan. Meteor, kamu harusnya tahu bahwa kamu bisa menjadi Kaisar Bintang 18 di Bintang Gelap ke-18. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat orang pergi ke Bintang Gelap ke-18 untuk berlatih, tetapi mungkin setahun yang lalu, tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari saluran transmisi antar bintang yang menghubungkan Bintang Gelap ke-18. Wen Feng mengatakan ini, Qin Yu juga mengerti. 18 Bintang Gelap semuanya terhubung oleh arai transmisi. Orang ini dapat keluar dari susunan transmisi yang menghubungkan Bintang Gelap ke-18, dan jelas merupakan Kaisar Bintang 18. Hei, siapa yang akan tahu bahwa masih ada orang-orang di Bintang Gelap ke-18 di waktu normal tiba-tiba muncul satu. Setelah ini keluar, dua bulan kemudian, jalan menuju Bintang Gelap percobaan ke-17 ada juga seseorang dalam matriks transmisi. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi tetap. Yang lain ini harusnya master dari Kaisar Bintang 17. Sepertinya kamu tidak dibawa pergi oleh posisi penjahat emas. Ya, bagaimana mungkin dua tuan super ini tiba-tiba muncul? Wen Fengman adalah senyum pahit bagaimana saya tahu. Lihatlah catatan dari arai transmisi antar bintang, Bintang Gelap tingkat ke-17, dan Bintang Gelap kelas 18. Transmisi terakhir adalah ratusan tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka. Orang-orang berpikir bahwa meskipun seseorang telah memasukinya di masa lalu, mereka akan dihancurkan oleh tekanan mengerikan dan mati. Siapapun yang ingin kembali setelah bertahun-tahun. Qin Yu mengangguk bercanda ini mengerikan. Jika suatu hari dari Kaisar Darkstar ke-18, akan ada 10 atau 20 orang sekaligus. Pikirkan adegan itu. Wen Feng dikatakan oleh Qin Yu bahwa seluruh tubuh mati rasa. Bintang Gelap Kaisar ke-17, dan Bintang Gelap Kaisar ke-18, sangat jarang orang pergi untuk berlatih. Demikian pula, tidak ada yang tahu apakah ada Super Master di dua bintang gelap yang menderita di dalamnya. Wen Feng menghela nafas. Qin Yu mengangguk. Yah, sekarang saatnya untuk pergi ke tingkat Kaisar ke-18 untuk mencoba bintang gelap. Hati Qin Yu diam-diam. Angin berbisik, kuil penatua berada di puncak gunung. Di atas gunung ini, di antara angin dan angin, sesepu Qin Yu Zheng dan Liu Tong, Wen Feng dan enam pejabat penegak hukum lainnya mengucapkan selamat tinggal. Meteor, kamu belum pernah mendengar manik-manik roh setelah mendengarkan jawaban Qin Yu. Penatua Liu Tong tidak bisa tidak terkejut. Qin Yu mengangguk dan tersenyum di masa lalu, saya dulu bekerja di antarplanet, dan saya tidak menggunakannya. Jadi saya tidak pernah membelinya. Bagaimana apakah ini aneh? Hati Qin Yu memalukan, tentu saja, ia memiliki pesan kepada roh-roh, tetapi roh komunikasinya sendiri disempurnakan oleh orang-orang di dunia abadi. Diperkirakan saat dibawa keluar, itu akan menimbulkan keraguan. Ternyata, tetua Liu Tong tertegun, dan kemudian bos Liu Tong Chang berkata, Meteor, kamu dulunya adalah seorang penyerang antar bintang yang tidak berkomunikasi dengan manik-manik roh. Sekarang kamu adalah kaisar kita dari Sang Yuan Xing. Jika saya memiliki masalah dengan Sang Yuan Xing, tetapi saya tidak mendapat bantuan dari Meteor. Tetapi tidak ada cara untuk menemukan mutiara Meteor. Tidak ada cara untuk menemukan Meteor. Saya memiliki semangat komunikasi disini. Jika Meteor itu tidak mengecewakan, lepaskan saja. Melihat pesan Kasim di tangan sesepuh Liu Tong, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Sesepuh Liu Tong ini memang seorang pria. Meteor, ambillah, ada sesuatu yang menemukanmu di masa depan juga bisa dihubungi oleh komunikasi Ling Zhu. Wen Feng, pemimpin penegak hukum, juga berkata kepada Qin Yu. Dalam hal ini, aku akan menerimanya. Qin Yu mengambil alih semangat komunikasi ini. Setelah itu, ia dan para tetua Liu Tong dan Wen Feng meninggalkan satu sama lain dengan tanda jiwa, sehingga mereka dapat dihubungi. Komunikasi memiliki mutiara, dan sekarang hanya peta antar bintang. Qin Yu sangat puas. Memang cukup rumit bagi orang luar untuk masuk ke dunia bintang gelap. Secara khusus, Qin Yu benar-benar khawatir akan terdeteksi ketika dia diperiksa sebelum dianugerahi Identity Star Diamond. Menurut perkiraan Qin Yu, dia tidak terdeteksi oleh dirinya sendiri. Itu benar-benar berkat ruang bintang. Tidak mungkin mengubah posisi ini. Wen Feng, saya belum pernah mencoba bintang gelap, saya tidak tahu bagaimana cara pergi ke pengadilan bintang gelap. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki peta antar bintang untuk mencoba bintang gelap. Qin Yu memandang Wen Feng. Master Kaisar Bintang 15 ini, barang-barang yang keluar tentu tidak buruk, jadi Qin Yu tidak bertanya pada tetua Liu Tong, tetapi malah meminta pemimpin penegak hukum Wen Feng. Mulut Wen Feng sedikit terangkat, dan ada senyum di matanya meteor, aku benar-benar harus mengagumi kamu, dapat berkultivasi ke dunia seperti itu, bahkan tidak pernah mencoba untuk menguji bintang gelap. Peta antar bintang ini adalah seluruh bintang gelap peta, penegakan hukum kami adalah satu orang per orang. Kata Wen Feng menyerahkan kristal yang mirip dengan batu giyok. Setelah Qin Yu mengambil alih, kekuatan jiwa tersapu. Ada peta antar bintang di dalamnya, peta antar bintang ini sangat besar, dan semua bintang gelap di sembilan bintang semuanya sangat terperinci. Ada juga logo kuil mereka. Hati Qin Yu meledak menjadi secercah sukacita. Dengan peta antar bintang terperinci ini, bintang gelap ini begitu besar sehingga ia bisa pergi. Wen Feng, terima kasih. Aku belum pernah mencoba bintang gelap, dan sekarang aku benar-benar menantikannya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Untuk bintang gelap, Qin Yu memiliki identitasnya sendiri. Dia sendiri telah melihat beberapa perkenalan di dunia teknologi Master Zunlei. Kerapatan dan gravitasi bintang katai putih dan neutron sangat besar. Namun, Qin Yu juga menemukan satu hal. Semesta teknologi di mana tuannya berada, planet-planet sebagian besar tidak terlalu besar. Misalnya, di kota kelahirannya, kelas bintang Zisuan Xing, bola super ini dengan diameter lebih dari 10 miliar mil. Tidak pernah ditemukan di jagad raya teknologi, dan bahkan dianggap tidak mungkin. Dunia Iblis Peri, sebagai tingkat ruang yang lebih tinggi dari dunia fana ada, apa perbedaan antara bintang gelap ini dan bintang gelap dari dunia fana tebak Qin Yu? Qin Yu, pertama kali Anda pergi ke bintang gelap, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Wen Feng tiba-tiba berkata dengan wajah serius ketika Anda mentransfer dari bintang percobaan ke persidangan bintang gelap aray transmisi pada saat itu, Anda sebaiknya memegang tangan dan kaki Anda di tanah. Ini akan membuat tubuh Anda di bawah tekanan. Jika Anda mengandalkan dua kaki, begitu gravitasi terlalu mengerikan, itu bahkan akan memecah otot-otot Anda menjadi bubuk. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan tiba-tiba. Dengan kedua tangan di tanah, apa ini? Dan, jika kamu memilih untuk memasuki persidangan bintang gelap, kamu tidak boleh terlalu malu. Kamu harus sekonservatif mungkin. Hanya ketika kamu mencoba sebuah planet, kamu dapat berdiri dengan blok bintang gelap yang dua kali lebih berat dari dirimu sendiri. Untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi dari bintang gelap, Wen Feng melanjutkan, lalu Wen Feng tertawa. Jangan katakan itu, aku sudah lupa. Ketika kamu tiba di persidangan bintang suci, seseorang akan memberi tahumu. Pengadilan bintang suci. Qin Yu hanya tahu 36 percobaan bintang gelap, tetapi tidak tahu apa bintang uji coba itu. Apa bintang uji coba itu? Tanya Qin Yu. Di sisi Liu Tong, si penatua mendesah meteor, Anda tidak tahu tentang bintang uji coba. Tampaknya ada terlalu sedikit pemahaman tentang ini. Saya katakan, tiga planet inti dari tiga bintang di dunia bintang gelap. Itu adalah tiga bintang suci yang besar. Mereka adalah bintang emas, bintang hitam, bintang putih. Selain tiga bintang suci ini, ada juga sebuah planet yang disebut Santa, yang merupakan cobaan suci bintang. Wen Feng melanjutkan dengan mengatakan meteor, 36 bintang gelap percobaan, dibagi menjadi 18 bintang gelap percobaan Kaisar, dan 18 bintang gelap percobaan tingkat raja. Dan untuk pergi ke 36 bintang gelap uji coba ini, Anda harus tiba di bintang uji coba. Tes bintang suci ini akan pergi ke planet transit yang terdiri dari 36 bintang gelap percobaan. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Apakah kamu tidak mentransfer planet ini? Namun, jika Anda memikirkannya, Qin Yu mengerti bahwa bintang uji coba ini makmur dan diperkirakan melampaui tiga bintang suci lainnya. Lagipula, 36 bintang gelap percobaan mengumpulkan lebih dari setengah penguasa dunia bintang gelap, hanya satu-satunya planet transit yang sering menjadi pemain. Penatua Liu Tong berkata, guru saya mengatakan bahwa ada begitu banyak tuan di bintang persidangan, itu adalah penguasa Kaisar, dan lebih umum di sana, jadi lebih baik berada di sana. Penatua Liu Tong, Anda tidak perlu mengatakan pada meteor dalam kasus ini, kata Wen Feng. Oh, ya, saya lupa. Penatua Liu Tong menertawakan dirinya sendiri, bintang gelap ini tidak jauh lebih kuat dari meteor. Pikiran Qin Yu sedikit beres, dan dia segera berkata kepada tetua Liu Tong, Tetua Liu Tong, Wen Feng, Aku berangkat untuk mencoba bintang-bintang gelap. Meteor dewasa berjalan perlahan. Liu Tong menatanya dengan hormat, sementara Wen Feng menatap Qin Yu. Qin Yu dibentuk menjadi striamer, terbang menjauh dari puncak gunung, ke langit, dan kemudian menghilang. Pergi ke bintang uji coba, Qin Yu tidak menggunakan arai transmisi antar bintang. Karena ia memiliki peta antar bintang, Qin Yu langsung menggunakan langkah besar, dan bergegas menuju bintang uji coba. Pengadilan bintang suci. Ini adalah planet dengan diameter lebih dari 1 juta mil, ini adalah uji coba bintang-bintang gelap. Dapat dikatakan bahwa semua bintang di dunia bintang gelap mengandung paling banyak master. Ada 36 bangunan tertinggi di seluruh bintang uji coba. 36 bangunan bertingkat tinggi ini semuanya 99. Untuk bangunan lain, yang tertinggi adalah 10 lantai. Bisa dibayangkan bahwa gedung berlantai 39, 99 itu mencolok. Konstruksi seperti itu adalah ujian bagi aturan bintang gelap, karena 36 bangunan bertingkat tinggi ini dihuni oleh para ahli uji coba. Masing-masing dari 36 bangunan bertingkat tinggi memiliki garis kata, yaitu, Kelas Raja Bintang 1, Kelas Raja Bintang 2, Kelas Raja Bintang 18, Kelas Kaisar Bintang, Kelas Kaisar Bintang 2, Kelas Kaisar Bintang 18. Di jalan, sekelompok pria dan wanita berjalan. Hampir setiap orang memiliki jenis nafas, yang merupakan kegigihan yang biasanya dimiliki oleh para pembudidaya keras. Ada banyak toko dan restoran dalam uji coba bintang gelap. Orang-orang muda berjubah hitam dan selendang rambut panjang berjalan di jalan. Tuannya benar-benar banyak. Kin Yu melihat sekeliling, Hei apa yang terjadi? Kin Yu bertanya-tanya untuk melihat sebuah gedung tinggi tidak jauh, bangunan tinggi ini hingga 99 jauh. Anda akan melihat kata garis 18 bintang Kaisar. Kaisar Bintang 18 seharusnya sangat langka, tetapi mengapa ada orang yang paling banyak di sana? Kin Yu memiliki beberapa keraguan dalam hatinya dan tidak bisa membantu tetapi berjalan ke sana. Menurut pemahaman Kin Yu, 36 bangunan bertingkat tinggi ini adalah tempat di mana para penguji biasanya beristirahat dan tinggal. Lantai pertama adalah tempat untuk minum dan makan, dan lantai dua adalah tempat untuk beristirahat dan hidup. Trialis dapat makan dan minum secara gratis di tempat masing-masing. Baru saja memasuki gedung tinggi tingkat 18 Kaisar, saya mendengar gebrakan besar. Yu Yang, aku mendengar bahwa kamu telah berkultivasi di bintang kegelapan bintang 8, dan kamu akan memasuki Jiu Xing Emperor Dark Star untuk berlatih. Belum, meskipun bintang gelap Kaisar bintang 8 telah berlatih selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi diperkirakan akan memakan waktu ratusan tahun untuk memasuki bintang gelap Kaisar bintang 9. Hei, lihat! 36 potong produk Yuan Lin Xi berikutnya. Suara berisik itu langsung diperkenalkan ke telinga, tetapi dengan pendengaran sensitif Kin Yu, saya mendengar banyak dialog. Hati Kin Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa keraguan. Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki seorang Kaisar bintang 18. Bagaimana ini sangat berisik Kin Yu memiliki beberapa keraguan dan melangkah masuk dari pintu masuk utama gedung tinggi. Sama seperti Kin Yu melangkah ke pintu gerbang, sebuah prisma tiga sisi di atas pintu masuk utama menembakkan cahaya mempesona yang menyelimuti tubuh Kin Yu. Kin Yu mendonga dan melihat bahwa kolom kristal dan tetua Liu Tong awalnya mengeluarkan kolom kristal. Melangkah masuk dari pintu masuk utama adalah aula besar dengan panjang 100 meter. Ada larik transmisi di tengah aula. Ada seorang lelaki tua berambut panjang dalam sekejap mata. Susunan transmisi ini jelas untuk mengantarkan orang ke 18 Star Emperor Dark Star. Bangunan ini meliputi area yang luas. Selain aula dengan panjang 100 meter, ada restoran yang lebih besar. Pada saat ini, ratusan orang berkumpul dan minum. Prisma segitiga di atas pintu masuk utama menarik cahaya yang mempesona, tetapi bagian atas prisma segitiga menembakkan sinar cahaya, menembakkan bola merah tepat di atas aula. Menatap suara renyah itu berdering, dan suara itu berdering melintasi lantai pertama. Hampir tiba-tiba, seluruh lantai pertama benar-benar sepi, termasuk ratusan orang makan dan minum. Panggil berkedip, ratusan pembudidaya yang makan dan minum tiba-tiba bergegas ke aula. Hampir semua orang melihat pintu masuk. Ada Kin Yu berdiri di sana. Penatua, Kaisar Senior akan datang seorang pelayan di restoran sedang sibuk meneriaki lelaki tua berambut panjang yang sepertinya tertidur. Tetua, jangan tidur. Yah pria tua berambut panjang dengan mata berkedip tiba-tiba berkedip dan menatap bola merah di atas aula. Pada saat ini, bola merah itu memancarkan cahaya yang menarik, dan pria tua berambut panjang itu berkedip tak percaya. Pada saat ini, ratusan penonton menyaksikan satu sama lain dengan kaget. Ini adalah seorang Kaisar berpangkat tinggi, setidaknya Kaisar tingkat 13 tidak ada panas dari sekte hitam, tidak ada dingin by Suan Zong, tampaknya denyut nadi dinasti Jin. Sepertinya tidak ada di sana. Ya orang dewasa ini ada di sini, apakah itu Kaisar bintang 18? Aku mendengarnya belum lama ini, ada seorang Kaisar bintang 18 yang keluar dari sini, dan aku ada di sini. Diam lelaki tua berambut panjang itu tampak terjaga dan berteriak pada kelompok itu. Ratusan orang tiba-tiba tenang. Pria tua berambut panjang sedang sibuk di depan Qin Yu saat ini. Dia sedikit hormat dan jujur saya adalah penatua Liu Yu, yang telah mengelola susunan transmisi bintang gelap Kaisar tingkat 8. Saya tidak tahu orang dewasa. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Apakah kamu akan memasuki kelas Kaisar ke-18? Penatua Liu Liu memandang dengan hati-hati pada pria di depan matanya, dan berkata dalam hatinya ya, lihat nafas, tidak seperti sekte hitam, sekte putih sekte. Diperkirakan itu adalah denyut nadi dari dinasti Jin. Ah, apakah ada denyut nadi pada dinasti Jin mereka yang berani memasuki bintang gelap Kaisar ke-18? Tidak, saya belum mencapai wilayah itu, kata Qin Yu sibuk. Hati Qin Yu terkejut. Segera setelah Anda masuk, Prisma Segitiga menunjukkan kekuatan mereka, dan bahkan sekelompok besar orang sangat prihatin. Bagaimana ini bisa dilakukan di sini? Apakah seorang Kaisar tinggi sepadan Qin Yu agak marah? Qin Yu tidak tahu. Tingkat Kaisar yang lebih tinggi itu sendiri jarang terjadi, dan jarang terlihat di sini selama beberapa dekade. Yang paling penting adalah. Ini adalah bintang gelap Kaisar bintang 18, yang datang ke sini dan masih menjadi Kaisar berpangkat tinggi, dan kemungkinan akan menjadi Kaisar bintang 18. Ini membuat sekelompok besar orang begitu terkejut. Oh, itu adalah kesenangan kita untuk berada di sini. Ini adalah tempat untuk makan. Orang dewasa dapat menikmati diskon 50% di sini, kata sesepuh Liu Liu. Jika itu bukan Kaisar yang lebih tinggi, Anda perlu harga penuh di sini. Secara umum, Kaisar yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi setengah harga, dan hanya Kaisar bintang 18 yang dapat makan dan minum secara gratis. Qin Yu mengangguk saya mengerti, pergi. Setelah itu, Qin Yu langsung pergi dari sini. Memahami-memahami apa para tetua Liu Yu memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Qin Yu mendengar konsesi, setengah harga, dan mengerti mengapa sekelompok orang makan dan minum di sini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa elit bintang 18 bebas makan dan beristirahat di sini. Tampaknya sekelompok orang menghabiskan uang di sini, tidak heran mereka bisa berkumpul di sini. Meninggalkan Kaisar bertingkat N18 bintang ini, Qin Yu pergi ke gedung bertingkat tinggi. Kaisar bintang 14 Kaisar bintang 14